Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mereview tisu basah untuk bayi dari beberapa merek ya mungkin battle of tisu basah ya tapi kayaknya kejauhan ya itu oke bagi teman-teman yang baru nonton atau baru mengunjungi channel ini jangan lupa klik subscribe dulu ya supaya gak ketinggalan video-video lainnya oke kita langsung aja ke review tisunya jadi disini ini tisunya cukup banyak ya jadi kenapa nih pengen banget nge-review tisu karena pasti mama-mama di rumah yang punya anak tentu udah gak asing atau pasti butuh banget sama tisu basah oke disini dari tisu yang narapake udah dari apa ya udah lama sih narapake, ini dari merek Sweetie ini harganya kalau gak salah ya harganya satu itu 15 ribu apa 17 ribu satu pieces, satu gini satu pieces ini sih katanya non-alkohol ya sama antibakteria terus ini juga non-parfum terus paraben free juga ya ini kalau udah gak ada alkohol tentu ini mengandung air ya karena emang ini untuk bayi untuk nge-review gak apa-apa deh saya bakal keluarin satu persatu aja ini cukup-cukup ini sih kadar airnya lumayan menurut saya terus tekstur tisunya juga ini lembut terus kalau misalnya untuk ngebersihin juga mudah sih tapi gak bakalan bikin bayi itu iritasi karena ini gak kasar cuman kalau ditarik ya emang agak jarang-jarang ya terus untuk wanginya ini tadi udah dibilang ya non-parfum jadi ini hampir gak ada aromanya jadi kalau saya sih ini recommended apa ya karena ini tadi non-alkohol paraben free non-parfum juga cocok banget untuk bayi nyubor menurut saya ini kemasannya bagus ada flip flopnya ya seperti ini jadi tisu di dalam itu aman gak mudah kering dan udah saya bilang tadi ya kayaknya recommended deh untuk nyubor cuman dari segi harga kayaknya masih ada tisu lain yang lebih murah oke tisu yang selanjutnya ini masih dari merek Sweetie juga tapi beda kemasan terus ini juga beda ini ya oh ini yang Sweetie Bronze Baby Wipes yang tadi itu ini cuman tulisannya Sweetie Baby Wipes gitu ini bisa untuk tangan, mulut sama untuk nyeboin bayi juga kalau ini Sweetie Bronze Wipes ini kayaknya oh iya ini bisa untuk nyeboin bisa untuk badan, bisa untuk muka bisa untuk tangan juga nah ini juga sama ya non-alkohol, paraben free terus ya kurang lebih tisu bayi kayaknya sama ya kurang lebih mirip ya cuman ini kayaknya lebih agak kasar dikit sih teksturnya terus kalau untuk aroma ini seperti ini ini aromanya enak nih lembut oh bukan non-parfum ya tapi ini ada parfumnya ya sorry ini ada Camomile aroma Camomile ini enak lembut baunya cuman kalau kadar airnya sih kayaknya agak-agak kurang basah ya ini untuk harga saya kurang tahu berapa ya kemarin ini dikasih emak kakak Ivar sih tisu ini tapi menurut saya ini enak dan tergantung teman-teman juga nih kalau suka yang ada aromanya mungkin bisa nyoba ini juga ini aromanya enak, lembut gak nyengat gitu lalu selanjutnya ini dari merek Cousin Baby ini juga Nara udah pake udah sering banget pake ini udah hampir mau habis yang lainnya udah saya buang sih plastiknya ini yang pink ya Cousin Baby Wipe Soft and Smooth free alkohol juga terus ini yang almond oil ya untuk harga kalau gak salah ini Rp16.000 itu dapet 2 waktu itu kan ada promo beli 1 gratis 1 jadi harganya cukup terjangkau ya Rp16.000 dapet 2 nah ini sih aromanya saya suka banget apa Cousin Baby yang pink itu saya suka banget aromanya kurang lebih ya sama ya seperti bedaknya yang pink sabunnya yang pink itu mirip terus gak basah-basah amat juga ya sama lah hampir kurang lebih sama lah basahnya kayak isu-isu yang lain terus untuk teksturnya juga lembut lembut jadi kalau ngebersihin kulit bayi juga gak bakalan bikin itu ya iritasi saya suka banget sama aroma yang ini Cousin Baby yang pink ini dari segi harga juga terjangkal apalagi kalau lagi promo yang selanjutnya masih dari merek Cousin Baby yang warna hijau yang cucumber extract disini untuk apa ya ini kayaknya khusus cuma untuk tangan dan mulut jadi ini bisa digunain kalau misalnya bayinya main habis bermain bisa pakai bersihin tangannya atau gak habis ngemil atau apa untuk bersihin pipinya ini aromanya juga soft enak cuman saya lebih suka yang pink ya untuk aroma terus kalau untuk teksturnya kurang lebih sama teksturnya sama kadar airnya tuh sama lah kayak yang pink tadi ini masih alkohol saya juga suka asini karena ini juga harganya sama Rp16.000 dapat dua Rp16.000-an apa Rp15.000-an gitu saya lupa harganya pasti karena stroke-nya udah hilang oke yang selanjutnya ini ada Mitu ini Mitu yang ini ya yang warna pink ini Mitu yang pink ini khusus yang untuk ganti popok ya ini katanya non-alkohol karena ini untuk ganti popok jadi ini khusus untuk nyeboin aja sih untuk ganti popok ini yang aroma sweet rose ya kemarin saya sih udah nyoba juga Mitu Mitu yang biru ya biru itu agak strong banget baunya cuman tempatnya tuh udah udah hilang ini enak juga sih baunya nih cuman untuk serat ininya lebih lebih apa ya lebih kerasa gitu gak kasar cuman lebih kerasa dan emang lebih halus yang tadi ya yang udah saya cobain duluan ini aromanya enak juga cuman ini kalau dari segi harga ini cukup mana ya lebih mahal lah dari yang tadi ini Mitu harganya itu Rp22.900 tapi beli satu gratis satu jadi kalau gak salah satu pack itu harganya berapa ya sekitar Rp11.000 ini lumayan mahal menurut saya sih tapi kalau dibandingin Sweetie yang itu tadi yang hijau hijau apa biru ya ini masih lebih mahal yang ini sih kayaknya oke kita lanjut 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 Pasio Baby Wipes ini yang oh ini sama kayak yang ini ya yang Sweetie ini Camomile Extract juga ini kadar airnya ya masih sama seperti tisu-tisu yang tadi ini aromanya enak juga enak juga terus disini katanya sih Paraben Free dan Non Alkohol untuk harganya ini harganya Rp17.600 dapat dua juga lebih murah ya dari Mitu tadi selanjutnya ini ada Mitu Mitu Baby yang Antiseptic Wipes ini katanya Non Alkohol ini yang aroma apa nih ya Refreshing Lime sebelumnya saya juga udah pake yang gede cuman udah gak tau tempatnya kemana ini tajam banget nih bau aromanya tajam banget karena ini emang antiseptic ya jadi baunya tuh kayak bau apa ya ya pasti temen-temen ngerti deh maksudnya kalau antiseptic tuh pasti aromanya khas ya jadi untuk Mitu antiseptic ini tisu ini ini udah sering saya pake karena ini apa antiseptic juga ya jadi saya rasa dibawa kemana-mana aman untuk bersihin tangan atau bersihin barang lainnya oh iya ini kenapa kecil ini bonus karena beli tisu yang gede tuh cuman ini baru saya pake untuk bungkusan yang gedenya tuh udah udah kebuang oke selanjutnya ada ini My Baby My Baby Gentle Care Extra Tick Wipes ini yang ini ya camomile aroma camomile disini dikatain alkohol free oke kita coba ini aromanya agak tajam ya cuman untuk kadar airnya nih lumayan nih basah banget nih My Baby untuk tekstur tisunya sendiri tuh lembut ini kadar airnya kayak saya rasa cukup banyak dibandingin yang lainnya tadi ini aromanya agak keras ya agak mau bukan keras sih saya bandingin nah bener nih kadar airnya cukup banyak nih yang My Baby bener sih kak ini saya nyobain satu persatu lagi ya untuk kadar air saya bandingin soalnya saya buka yang My Baby ini kok kayaknya kadar airnya cukup banyak ya lebih basah hmm bener nih oke ini yang My Baby Pink ya ini kadar airnya cukup banyak untuk serat tisunya sendiri sih lembut saya rasa gak bakalan bikin kulit bayi juga iritasi ini yang kecil ini harganya berapa ya oh iya ini harganya 4000 isinya ada 10 lembar nah ini itu menurut saya ini sih ya paling ini sih dari beberapa merek yang udah saya sebutin tadi ini kadar airnya cukup banyak dibandingin merek-merek yang tadi jadi kenapa nih saya nyobain My Baby juga karena kemarin kakak Ipar ini ngerekomendasiin My Baby cuman kakak Ipar ngerekomendasiin yang hijau yang itu My Baby yang kalau gak salah tea tree ya itu aromanya enak banget saya juga udah nyoba cuman sayangnya plastiknya gak ada itu kadar airnya juga banyak dan menurut kakak karena kakak kan sering banget tuh pakai itu kalau bersihin popok bayi bersihin misalnya kalau bayi lagi pup bersihin pakai tisu itu tuh lebih lebih kerasa bersihnya karena kadar airnya tuh lebih banyak dibandingin tisu yang lainnya untuk saya sendiri sih karena Nara udah 8 bulan kalau ke Nara pup emang saya lebih ke ini pakai air ya karena karena udah 8 bulan kayaknya kalau pakai tisu tuh udah gak mempan lagi tapi kalau misalnya untuk jalan-jalan ya tetap juga harus butuh tisu ya jaga-jaga karena kita kan gak tau nih tempat ini ada toilet gak seperti itu dan kayaknya saya juga bakal pakai My Baby ya karena ini emang kadar airnya banyak ini tangan saya langsung basah cuman saya pencet gini aja udah keluar dan kalau dibandingin sama yang hijau yang hijau tuh emang aromanya lebih enak itu tergantung selera ya kalau mengenai aroma keharuman itu tergantung selera kalau saya sih lebih suka yang hijau oke merek selanjutnya yang terakhir ini dari merek Kodomo ini katanya si alkohol free ya yang varian rice milk ini katanya mengandung vitamin E juga oke ini bisa untuk apa aja ya oh ini untuk popok juga nih ini untuk popok juga ini baru sih dipakai saya maksudnya belum terlalu lama baru pertama kali pakai ini nah seperti ini ini agak kering ya tisu ini agak kering padar airnya kayaknya sedikit banget tapi ini aromanya juara banget saya suka banget aromanya ya ampun enak banget aromanya ya ampun suka banget enak kita keluarin satu aja deh untuk harganya ya oh iya yang Pak Seyo tadi udah saya sebutin gak ya harganya Pak Seyo tadi tuh harganya Rp19.700 itu beli satu dapet dua terus kalau untuk Kodomo ini Rp17.600 ini untuk aromanya ya ampun kayaknya paling enak dari semuanya ini deh aromanya suka banget terus untuk kadar airnya ya kayaknya ini paling kering dibandingin tisu-tisu yang lain emang tetep basah karena emang tisu basah cuman kadar airnya paling sedikit dibandingin yang lainnya tadi kalau aromanya ini top maksudnya suka oke demikian ya review tisu-tisu tadi dan dari beberapa merek tadi yang jadi favorit saya itu untuk ini ya untuk kadar air saya akan milih My Baby cuman saya sukanya yang hijau dibandingin yang pink ini itu tergantung selera teman-teman juga ya kalau untuk aroma aroma saya suka banget ini Kodomo cuman ini kadar airnya sedikit lalu kalau misalnya suka yang kebersihan yang antiseptik tuh bisa ini mitu mitu antiseptik yang paling ini sih ya dari segi harga dari segi kegunaan ini sih ya kasih kasih baby ini oke teman-teman sekian ya review dari saya ini berdasarkan pemilihan atau selera saya ya mungkin teman-teman di rumah punya selera atau pilihannya sendiri semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi teman-teman juga ya yang mungkin punya anak dan memang menggunakan tisu basah oke jika teman-teman nyukai video ini silahkan klik like ya kalau teman-teman ingin share di sosmed teman-teman bisa juga dan kalau teman-teman ingin menambahkan atau ingin merekomendasikan atau ingin request produk apa yang harus saya review teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya oke terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya dadah selamat menikmati selamat menikmati